Halo ko friends, di soal ini kita punya bilangan dengan bentuk pecahan dan kita harus mengubahnya ke dalam bentuk disimal. Sekarang kita ingat-ingat lagi yuk, kalau bentuk pecahan itu bentuknya adalah A per B. Dan A ini yang berada di atas garis sebutannya adalah pembilang, sedangkan B yang di bawah garis ini sebutannya adalah penyebut. Nah, A per B ini artinya adalah A dibagi dengan B. Maka untuk mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal, kita hanya harus membagi pembilangnya dengan penyebutnya. Maka untuk pertanyaan yang A, 3 per 4 itu sama dengan 3 dibagi 4. Kita gunakan pembagian bersusun, 3 dibagi 4. Karena 3 itu kurang dari 4, maka kita bisa tambahkan angka 0 di sini dan di atas kita tulis 0, Lalu 30 dibagi 4 yang mendekati itu adalah 7 ko friends, karena 7 dikali 4 adalah 28. Lalu kita kurangkan 30 dikurang 28 yang menjadi 2. Lalu 2-nya kita tambahkan lagi angka 0 di sebelah kanannya ko friends, lalu kita bagi 20 dengan 4. 20 dibagi 4 itu adalah 5. Lalu kita kalikan lagi ko friends, 5 dikali 4 menjadi 20. Lalu 20 dikurang 20 ini sama dengan 0, berarti kita sudah selesai membaginya ko friends. Yang berarti 3 per 4 ini atau sama dengan 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Selanjutnya, untuk poin yang B, 1 per 5 itu berarti 1 dibagi 5. Kita gunakan pembagian bersusun. 1 dibagi 5. Sekarang karena 1 itu kurang dari 5, maka kita bisa tambahkan angka 0 di sini, lalu di atas kita tulis 0, 10 dibagi 5 itu menjadi 2. 2 dikali 5 menjadi 10. Jadi, kita kurangkan 10 dikurang 10 menjadi 0. Maka pembagiannya sudah selesai. Yang hasilnya 1 per 5 sama dengan 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Wah, kita sudah selesai ko friends. Tetap semangat belajarnya ya.